...yangken sekumunan calon jamaah haji asal Jawa Barat anu jumlahnya tilupuluh se-lapan ratus ribu opat ratus tilupuluh orang anu kapasing kena se-lapan puluh tujuh kloter sejalaning gitu se-ratus dalapan puluh hiji calon jamaah haji gagal miang alatan mengpirang marga lantaran kawas gering, gerka kandungan turta sejumlahing faktor, saya Jena Peselasa Wan Cijanari, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Provinsi Jawa Barat ngiyangken kloter salpam puluh tujuh calon jamaah haji anu bang lupa kloter pamungkas calon jamaah haji asal Jawa Barat di Asrama Haji, Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Kota, Bekasi selasa orang di antara jamaah dina etarombongan kloter pamungkas teh nyata wakil gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum anu diwaweganku kepala bidang haji dan umrohkan wil kementerian agama Jawa Barat ajam mustajam miang nae tachalon jamaah haji kloter salpam puluh tujuh ngandung harti panitia penyelenggara ibadah haji provinsi Jawa Barat gesukses nyangken sakum nae calon jamaah haji asal Jawa Barat anu jumlah nae tilu puluh salpam rebu opat ratus tilu puluh jamaah sejuruning gitu pikin jamaah nubolai miang pihak PPIH Jawa Barat ngaganti ku jamaah cadangan Dukituna jamaah calon haji anu bolai miang ukur 180 hiji orang calon jamaah haji bolai miang balukan sejumlah infaktor kawasanandangan panyakit kronis sarta jamaah wanoja anu kerka kandungan dina umurawan jumlah kuota sekitar sekitar 38.913 dengan jumlah petugas 582 ini dengan total 39.430 Alhamdulillah ini tahun ini kelihatannya semuanya hampir berangkat sesuai dengan kuota yang ada berartinya bahwa jamaah kita ini tidak kekurangan seat lagi itu barangkali yang pertama itu karena kursi-kursi kosong itu bisa diisi oleh kursi-kursi cadangan kakanwil kemenag Provinsi Jawa Barat ngageing sakumna calon jamaah haji asal Provinsi Jawa Barat sangkan salawasna ngajaga kesehatan salilah ngalakonan ibadah haji di tanah suci pangnak itu kiwari hawa panas ker memejana nerekab di Arab Saudi Yuana Kurniawan, Bandung TV